Isu tentang potensi wakil Bupati Tregalek, Syah Muhammad Nata Negara maju sebagai kandidat BLKD 2024 di Kabupaten Polorogo, Santer Terdengah. Meski Syah Nata Negara mengaku saat ini masih fokus mengelesaikan tugas-tugasnya sebagai wakil Bupati Tregalek, namun ini juga tidak menolak potensi tersebut. Sejak menjelang pemilu 2024 lalu, isu wakil Bupati Tregalek berpotensi menjadi kandidat BLKD 2024 di Kabupaten Polorogo mulai terdengah. Bahkan foto Syah Muhammad Nata Negara beserta istri sudah terpampang di sejumlah sudut Kabupaten Polorogo. Terkait kondisi ini, Syah Nata Negara masih ingin berkomentar banyak. Ia hanya melakukan masih fokus menjadi wakil Bupati Tregalek dan menyelesaikan tugas-tugas di sisa jabatannya. Wakil Bupati Tregalek, Syah Muhammad Nata Negara menegaskan bahwa keputusan pada pilkada tahun 2024 akan maju sebagai bakal calon Bupati atau bakal calon wakil Bupati akan dijawab oleh waktu. Sedangkan terkait isu di Polorogo tidak lebih terkemungkinan untuk mempertimbangkannya di masa yang akan datang. Nah ini dari sisi pribadi Pak, waktu kan ada dua senter ya di bawah Kabupaten Polorogo atau Tregalek. Nah ini dalam kata-kata pribadi Pak, saya ini memilih mana ini? Ya karena hari ini saya masih di Tregalek, saya tegaskan sekali lagi, saya tetap akan menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai wakil Bupati di Kabupaten Tregalek. Jadi persoalan masyarakat Polorogo atau sisi isu yang ada di Polorogo, kita lihat dinamika ke depan lah seperti apa. Setelah Bedi, mempersiapkan di mana? Ya kalau persiapan tetap persiapan. Saya hanya sampai hari ini masih tetap menyelesaikan pekerjaan menjadi wakil Bupati di Kabupaten Tregalek. Nah nanti posisinya wakil Bupati atau Bupati? Kita nunggu garis tangan aja nanti seperti apa. Seperti diberitakan sebelumnya, pilih kata Tregalek tahun 2024, Bupati Tregalek Muhammad Dut Arifin belum ada kepastian kembali mengganding wakilnya saat ini Syah Muhammad Nata Negara. Terlebih akhir-akhir ini, nama-nama calon kandidat yang berpotensi maju pilih kata Tregalek mulai bermunculan. Baik untuk calon wakil Bupati maupun calon Bupati. Dianterinya Sekretaris Daerah Tostegda Tregalek Endi Supriyanto, Ketua Kopisi Pembelian Umum atau KPU Tregalek Gembong Rita Hadi, serta Ketua BPU KK Porta Demokrat Jatim yang juga anggota di Beda Tregalek, Mugianto alias Obeng. Terima kasih telah menonton!